Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kita lanjut ya Sudah sampai mana kemarin? Selama 348 Oh, enggak ada slide-nya Enggak jadi, enggak jadi Kemain pertanyaannya beberapa PR Sudah ada yang menemukan jawaban? Iya, sebagian, Stan Sebagian, berarti belum semua Panjang, Ustadz Panjang Yang bikin peta-peta sudah? Peta yang mana? Siapa? Mustafnya dikirim kemana? Siapa gurunya? Belum diteri Belum, oh ya sudah Kita tunggu Yang kota-kota aja Terus perbedaan apa? Makna Sabatu Ahruf Ini harus diperdalam lagi dengan kota-kotanya Plus siapa yang membawanya ya Terus melahirkan generasi Kiroatnya siapa saja Berarti kita masuk sekarang Rosem Usmani dulu Kok ada feedback ya? Terus ada proyek kayaknya Sebelum dimulai Rosem Usmani Sebelum dimulai Rosem Usmani Istilah Rosem Kalau dalam bahasa Arab artinya gambar Gambar Dalam bahasa Arab ya Ustadz Dalam term bahasa Arab Tapi kalau konteksnya kan disini Bukan gambar mungkin ya Tulisan gitu ya Kalau dalam bahasa Arab tulisan itu kan kitabah Ustadz Bukan Rosem Konteks bahasa Arab ya Ustadz Bukan konteks ini ya Sedikit inilah ya Makna Rosem ini Yang kita pengen ini Jadi Rosem itu secara arti Artinya Al-Athar Bekas atau tinggalan Ya Kata lain dari Rosem itu Bisa Al-Khat Al-Kitabah Bisa pakai Sin Bisa pakai Sin Ya kenapa? Karena orang penulis itu Kalau sudah menggores pena Nanti ada bekas Berupa tulisan tersebut Ya Itu makna dari Rosem Nah sehingga Rosem itu ada beberapa macam Ada yang disebut dengan Rosem Kiyasi Rosem Arudi Rosem Arudi Dan Rosem Usmani Ya kalau Kiyasi Apa yang berbunyi Ditulis Ya dengan kaedah-kaedah Yang sudah disepakati Kalau Rosem Arudi Ini yang menuliskan Siir-siir Atau bait-bait Matan-matan Diwan-diwan Apa namanya Puisi lah Kalau bahasa kita Puisi itu namanya Arudi Nah ada pun yang kita bahas Sekarang adalah Rosem Rosem Usmani Baik Dari sini ada pertanyaan silahkan Kita punya diskusi aja nih Rosem ya Mau tanya Didefinisikan Rosem Rosem Usmani itu Rosem yang menjadi kesepakatan Rosem yang dilegalkan Diresmikan lah Oleh Khalifah Usman bin Alfan Untuk menyamakan Rosem di seluruh Dunia Islam gitu Supaya enggak terjadi perbedaan Cara baca ya Sekarang pertanyaannya Kita perdalam Rosem Usmani itu Wahyu atau Ijtihad Taukifi atau Ijtihadi Jumur ulama sih Taukifi Kalau Jumur ulama Taukifi Terus Berarti Itu Ijtihad Sebagian ulama Bukan Jumuri Jadi kalau kita pegangannya Jumur Bahwa Rosem Usmani itu adalah Taukifi Berarti jawabannya Ustaz tadi gimana? Salah Kok ketahuan Salah Jadi enggak salah juga ya Jadi Dari beragam tulisan itu Beliau kan juga Membuat kaedah Kalau ada beda-beda Kembali ke Lahjah Qurais Ya Nah itu juga ada unsur Unsur kebijakan beliau juga ya Walaupun Seandainya kita mengambil Pendapat Taukifi Tapi dalam beberapa hal Itu juga ada unsur Keputusan dari siapa? Bismillahirrahmanirrahim Dan disepakati oleh semua sahabat Ya enggak ada yang Yang Memberikan lain ya Baik Berarti kalau kita berdalam Nanti luas sekali Kita langsung aja masuk Pengertian Rosem Usmani Coba dibaca satu Perlu Ditaris bawah Halaman tiga lima satu Lima satu dulu Ditaris bawahi bahwa Rosem Massohif Usmani Mempunyai pola spesifik Dimana Sebagian berbeda Dengan Rosem Imla'i Imla'i Yang banyak digunakan Pada penulisan huruf Atau lafaz Arab Masa kini Seperti tulisan di koran Majal Dan sebagainya Karena spesifik inilah Maka Rosem Atau khob Atau pola tulisan Mushaf-mushaf Yang ditulis pada masa Sahabat Usman Disebut dengan Rosem Usmani Jadi pola-polanya itu Disebutnya Rosem Usmani Nah Rosem Usmani Ialah Silahkan Rosem Usmani Ialah Cara penulisan kalimah Atau lafaz Al-Quran Yang telah disetujui Oleh sahabat Usman bin Affan Pada waktu penulisan Mas Wahif Usmaniyah Yang berjumlah Enam buah Dimana Ejaannya merujuk Pada suhuf Abu Bakar Dan diketahui Bahwa suhuf Abu Bakar Adalah hasil Pengumpulan Atau penyalinan Dari naskah-naskah Para penulis Wahyu Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Rosem Usmani Jadi clear ya Urutannya itu Dia Ditulis di depan Nabi Sallam Kemudian Sepeninggal beliau Dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq Radulambu Yang diantara Kisahnya itu Ada satu ayat Yang apa Yang tidak Sebenarnya Tidak memenuhi syarat Akhir ayat Sudah ketemu Yang At-Tawbah Akhir surat At-Tawbah Ya At-Tawbah Gimana ceritanya At-Tawbah? Gini Sebentar agak panjang Saya di buku ini sih Di bukunya Menjadi ahli Allah Di muka bumi Ahmad Muhammad Masrur Namunnya disitu Gak apa-apa Muhammad Masrur Ahmad Muhammad Masrur Itu Gus Masrur Al-Hafiz dari Mojokerto Muridnya Kiyasin Sakho Kalau gak salah Iya Beliau kuliah di PIK Nah itu mah Teman kita ngaji Di Kiyasin Sakho Beliau Beliau nulis buku Tahun 2009 Kalau gak salah Itu Itu teman kita ngaji Di majelis Kiyasin Sakho Masrur Bagus Jadi Berdalam itu Nah singkat cerita Ada surah Akhir surat At-Tawbah itu Semua sabar Nabi hafal Tapi secara tulisan Tidak ada yang Datang Datang lah Seorang sahabat Siapa namanya Abu Huzaimah Abu Huzaimah Al-Angsori Abu Huzaimah Al-Angsori Datang Bawa Nih ada nih Saya bawa Akan tetapi Syarat Diterima Di situ Adalah apa Minimal Mendatangkan Berapa saksi Datang Dua orang Saksi Nah Ternyata Abu Huzaimah Al-Angsori Ini gak punya Saksi Sahabat-sahabat Nabi Tidak ada yang Menyaksikan tulisan itu Di depan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Ya Nah Bingung kan Waduh ini gak diterima Ini padahal Ini sudah disepakati Oleh semua Sahabat Bagian dari Apa Al-Quran Ya Secara hafalan itu Ini bagian dari Quran Tapi secara tulisan Gak memenuhi syarat Ya Akhirnya Dicari-cari Ditelusuri Ada sebuah hadis Ya Bahwasannya Abu Zemah Al-Angsori ini Kesaksiannya Bermakna Dua orang Ini singkat cerita Ada seorang Badui Jualan dagang Nama Nabi Ya Kemudian Nabi Sallam Membeli Dagangannya Ya Dengan harga Tentu Seketiknya Ditawar lagi Sampai mahal Ya Dijual lah Terus Ketemu sama Nabi Sallam Tadi kan sudah saya beli Ya kata orang badunya Enggak Ya Enggak saya jual Coba Wahai Muhammad Saksimu siapa Datanglah Abu Zemah Al-Angsori Saya saksinya Ya Terus Akhirnya Nyerahlah si badu itu Ya Kemudian Nabi Sallam Menanya Ayah Abu Zemah Emangnya kamu ngeliat Waktu saya nawar Ya Kata Abu Zemah Enggak ya Rasul Ya Saya tahunya Saya percaya sama Rasul Urusan akhirat aja Urusan langit aja Urusan wahyu aja Saya percaya Apalagi urusan Dagang kayak begini Saya lebih percaya Akhirnya semenjak itu Beliau Kesaksian Abu Zemah Al-Angsori ini Bernilai Dua Dengan hadis yang sahih Tentang Abu Zemah Al-Angsori ini Maka Penulisan Quran Menjadi Selesai Nah Clear nge Detailnya bisa nanti Dicari-cari ya Tayyip Baik Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Radilanhu Selesai Ya makanya Imam Ali bin Abi Tadilhanhu Beliau ketika ditanya Siapa sih Paling Paling besar pahalanya Dalam masalah Penulisan Quran Beliau menjawab Abu Bakar As-Siddiq Radilanhu Kenapa? Karena di masa beliau Itulah Quran dikumpulkan Secara tulisan Menjadi 30 Juz Ya Baik Lanjut Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq Radilanhu Kemudian terjadilah Di masa Khalifah Osman bin Afan Radilanhu ini Satu pasukan Dari Syam Dari Syam Ada dari Irak Ada yang dari Damaskus Semuanya berkumpul Berjihad Membebaskan wilayah Yang hari ini kita sebut Armenia dan Azerbaijan Kemarin kalau gak salah Perang lagi tuh Alhamdulillah Menangkan oleh Allah Azerbaijan Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Dulu Itu pernah Perang Di sana Sahabat Huthiwa bin Ali Yaman Mendapati Ada Kelompok Dari Irak Dengan Damaskus Itu beda Bacaan Dan Saling Mengkafirkan Kalau sudah Berjihad Bareng-bareng Imamnya kan Satu Nah Ketika Imamnya Dari Irak Orang-orang Damaskus Gak terima Wah Ini bacaannya Gak bener Ketika Imam di Damaskus Bacaannya Gak bener Gak bener Begini Perselusian Hampir-hampir Terjadi Pertempuran Persaudaraan Maksudnya Perang Saudara Maka Kemudian Pulanglah Huthiwa bin Ali Yaman Lapor ke Sahabat Sumbin Afan Dutupan Hum Tentang Kasus ini Ini harus Diselesaikan Kalau enggak Nanti Umat akan Berpercah Belah Maka Semenjak itu Usman bin Afan Dutlanhu Hanya Fokus Ngurusin Quran Secara Kepemerintahan Beliau Sudah serahkan Wilayah ini Serahkan 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 Beliau Betul-betul Fokus Ngurusin Quran Dan Dari Situ Beliau Sampai Syahidnya Sedang Sedang meneliti Quran Terbunuhnya Mushaf Di hadap beliau Makanya Mushaf Quran Rosam Usmani Itu Perjuangannya Berdarah-darah Maka kalau kita Ngaji itu harus Menghargai betul Tulisan Quran Itu Perjuangannya Sangat luar biasa Makanya kalau ada orang Menyenyikan Quran Kalau santri Sampai Quran Dibiarkan tergeletak Di bawah Itu Ngeselin banget Itu Juga kita harus Adap betul Kepada Quran Quran itu Perjuangannya Panjang Mendalam Berdarah-darah Nyawa Dikorbankan Dan Masul Minafan Berjati hati Dalam hal ini Tentang Kepemerintahan beliau Tidak apa-apa Beliau dituduh Begini-begini Segala macem Asalkan Meninggalkan Warisan Quran Yang akan Eksis Sampai akhir zaman Makanya Beliau didemo Gak peduli Didemo Kayak gimana Yang penting Quran beres Makanya Kemudian Jasa beliau Luar biasa besar Dengan Sukses Menyatukan Umat Qurannya Dengan Rosem Usmani Sudah Sampai sini ada pertanyaan Silahkan Nah Kalau tidak ada Lanjut Rosem Usmani Beda dengan Rosem Kiasi Di beberapa hal Ya Sehingga Karena Perbedaannya cukup Lumayan Ada Disiplin ilmu Tersendiri Bernama Ilmu Rosem Usmani Sehingga Kalau kita Mau Mendefinisikan Ya Ilmu Untuk mengetahui Segi-segi Perbedaan Antara Rosem Usmani Dan Rosem Kiasi Itu aja Sederhananya Ilmu Rosem Usmani Itu Ilmu yang Mengetahui Antara Kiasi Rosmani Yang Memperhatikan Antara Kecocokan Tulisan Dengan Ucaqa Ini Dalam Jami Al-Bayn Fibadifat Rasul Al-Quran Baik Nah Kedudukannya Gimana Ejaan Rasul Itu Terus terang Secara pribadi Ini Pribadi saya Bisa Diperdebatkan Langdasannya Tentang Pendapat Nabi S.A.W. Itu Umi Maknanya Apa Ada yang Tahu Umi Itu Apa S.A.W. Selama ini Dipahami Kan Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Yang Dipahami Ada pendapat Yang Lain Ada pendapat Yang Lain Karena Kalau Misalnya S.A.W. Bisa Baca Tulis Takutnya Nanti Quran Dikiranya Buatan S.A.W. Itu Ucap Pendukungnya Ada Pendapat Lagi Ini Kayak Berdua Banyak Banyak Ada yang Mau Ngomong Yang Lain Munculkan Biar Diskusi Kita Harus Diskusi Kalau Mau Baca Tinggal Baca Itu Selesai Kita Kalau Bisa Banyak Diskusi Mudah Mudahan Fahidahnya Lebih Bermakna Jadi Coba Cari Cari Pendapat Koul-Koul Yang Mengatakan Bahwasannya Makna Umi Itu Tidak Hanya Sekedar Sekedar Tidak Bisa Baca Dan Tulis Dengan Segala Pendukungnya Tapi Pendapat Yang Lain Juga Mengatakan Makna Umi Itu Tidak Membaca Kitab Sebelumnya Maksudnya Taurat Injil Wamin Hum Umi Yuna Jadi Umi Itu Nanti Maknanya Ini Dari Quran Ditelusuri Dari Coba Cari Di Al-Quran Kata-kata Umi Kata-kata Umi Ini Terus Turunkan Makna-maknanya Setiap Lafat Kaitannya Dengan Lafat Yang Lainnya Sebelumnya Maknanya Apa Lafat Umi Disini Maknanya Apa Umi Disini Maknanya Apa Nanti Gak Cuman Satu Makna Umi Itu Dan Salah Satu Maknanya Adalah Tidak Membaca Taurat Dan Injil Dan Kitab Sebelumnya Sehingga Makna Umi Ini Bisa Bermakna Juga Bisa Nulis Dan Bisa Baca Nangkep Jadi Ini Kalau Mau Jadi Ulama Pendalamannya Sampai Sana Jangan Cuma Nurut Dari Satu Koul Terus Dipegang Gak Dicari Hujahnya Dicari Alasannya Apa Gitu Ya Dari Sumbernya Langsung Dari Al-Quran Dari Tafsir Dari Syair Syairnya Orang Arab Jeliah Itu Bisa Dijadikan Hujah Sehingga Sehingga Makna Umi Itu Bisa Gak Cuman Satu Saya Termasuk Yang Berpendapat Umi Bukan Sekedar Gak Bisa Baca Tulis Nabi Islam Bisa Baca Dan Tulis Ini Pendapat Pribadi Saya Alasannya Apa Panjang Cerita Nah Buktinya Salah satu Buktinya Adalah Setiap Penulis Wahyu Itu Nulisnya Di depan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhiwassalam Dan Beliau Yang melihat Tulisan Langsung Dan Beliau Yang mengiakan Ini Debatable Intinya Penulis Wahyu Itu Betul-betul Hadir Disamping Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Itu Yang Kemudian Dikumpulkan Oleh Abu Keras Yir Radul Anhu Kemudian Dijadikan Rujukan Oleh Usman Bin Afan Radul Anhu Nah Maka Muncullah Perdebatan Apakah Tulisan Rasul Usmani Ini Taukifi Dari Nabi Atau Ijtihad Dari Sahabat Ya Khilaf Para Ulama Kalau Jumhur Berpendapat Pola Dan Ejan Tulisan Menetapkan Tulis Gitu Nah Berarti Sudah Setiap Ada koreksian Nabi Islam Kalau Ada Orang Menulis Wahyu Sudah Tulis Sudah Baca Sekarang Kalau Salah Dibenarkan Oh Enggak Itu tulisan Enggak Begitu Begini Begini Tulisannya Harusnya Gini Itu Kurang Panjang Itu Panjang Nggak ada Tulisannya Tapi Dibacanya Panjang Kayak Kayak Itu Clear Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Maka Kemudian Rasul Usmani Oleh Jumhur Diambil Pendapatnya Taukifi Sebagian Ulama Berpendapat Bahwanya Ini adalah Jidat Para Sahabat Bukan Taukif Pendapatannya Panjang Lanjut Pertumbuhan Rasul Usmani Coba Dibaca Silahkan Ketika Maswahif Usmani Sudah Memasyarakat Di kota Atau Daerah Utama Islam Banyak Para ulama Yang Memperhatikan Meneliti Dan Menulis Rumusan Pola Atau Ejaan Penulisan Huruf-huruf Dan Nafal Pada Maswahif Usmani Maka Muncullah Di setiap Kota Utama Islam Pada Waktu Itu Imam Kiro'at Yang Biasanya Juga Dikenal Sebagai Ulama Perawi Rasul Usmani Jadi Jadi Yang kita Baca Disini Ada Enam Ini Hilaf Ada yang Mengatakan Empat Ada yang Mengatakan Enam Ada yang Mengatakan Delapan Kita Sebut Disini Enam Aja Enam Musaf Al-Quran Yang Dikirim Ke Kota Kota Besar Itu Semuanya Sama Persis Atau Beda Halo Ini Pertanyaan Ya Nam Musaf Di Zaman Usman Bin Afan Radul Anhu Yang Dikirim Ke Berbagai Kota Besar Islam Waktu Itu Itu Semuanya Sama Persis Atau Beda Beda Apa Jawabannya Dapat Insya Kemarin Berbeda Nah Berbeda Ya Nah Karena Berbeda Maka Setiap Musaf Itu Ada Ahlinya Ya Misalnya Di Medinah Siapa Yang Ahli Paling Tahu Secara Mendalam Rosem Usmani Di Medinah Itu Disebutkan Disitu Ada Abdurrahman Bin Hurmus Al-A'rad Ada Abu Rwai Mnafi Bin Abdurrahman Bin Nu'em Ini berarti Imam siapa Imam Mnafi Beliau juga Ahli Ahli Rosem Usmani Untuk Musaf Madinah Kemudian Untuk Musaf Basri Basroh Berarti Ada Asim Bin Abi Asibah Al-Juhduri Ini ada Feedback Lanjut Di Damaskus Ada Abu Darda Abu Darda Ini sahabat Berarti Damaskus Itu Yang terkenal Abu Darda Kemudian Kufah Disitu Ada Abu Amur Hamzah Bin Hubib Az-Zayyad Ini Imam Hamzah Kemudian Ali Bin Hamzah Al-Kisai Ini juga Ahli Kiroat Itu juga Ahli Rosem Usmani Untuk Wilayah Kufah Karena Adanya Interaksi Antara Perawi Rosem Usmani Masing-masing Juga Ingetahui Dan Menguasai Rosem Dari Masing-masing Musaf Shami Kufi Madani Mati Basri Baik Ketika Musim Haji Atau Bahkan Pergi Sendiri Ke Masing-masing Kota Besar Islam Pernama Masa Itu Jadi Setelah Mempelajari Musaf Kufi Misalnya Kemudian Haji Kemudian Diskusi Musaf Yang lain Ada Bedanya Akhirnya Perawi-perawi Tersebut Mencari Musaf Yang lain Maka Muncullah Yang namanya Masahif Ahlil Amsor Maksudnya Apa Ahli Musaf Banyak Kota Jadi Tadi kan Cuman Satu Ahli Medinah Khusus Yang Ahli Musaf Basro Khusus Damascus Khusus Kufah Khusus Nah Untuk Yang Sudah Ahli Dalam Menggabungkan Beberapa Kota Disebut Sebagai Masahif Ahli Amsor Siapa Abu Amr Bin Alad Ayub Bin Mutawak Lai Zidi Abu Ubat Abu Hatim Asyid Seterusnya Termasuk Ibnu Mujahid Beliau meneliti Semua Musaf Musaf Ternyata Tidak Sama Jelas Ya Nah Sehingga Kitab-kitab Ilmu Rasam Usmani Ini Beragam Dan Mereka Disebut Sebagai Perawi Rasam Usmani Kenapa Karena Mereka Mempelajari Ilmu Rasam Ini Ada Ada Sanatnya Ya Dan Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Kaedah-kaedah Ilmunya Sudah Disepakati Ya Di antaranya Siapa Abdullah Amir Al-Yashabi Ya Punya Kitab Namanya Iktilafu Masahif Ashami Wal Hijazi Wal Iraki Jadi Beliau Menulis Perbedaan Mushaf Mushaf Syam Syam Itu berarti Mana Damaskus Wal Hijaz Yaitu Medina Dan Mekah Wal Irak Jadi Bedanya Mushaf Mekah Medina Damaskus Dan Irak Kita Nyebutnya Begitu Sekarang Lanjut Lagi Ada Imam Al-Kisai Beliau Imam Kira Di Kufah Setelah Imam Hamzah Punya Kitab Namanya Iktilafi Masahifi Ahlil Madinah Wah Ahlil Kufah Wah Ahlil Basrah Perbedaan Mushaf Madinah Mushaf Kufah Dan Mushaf Basrah Itu Beda-beda Ada juga Ghazi Bin Qais Al-Andalusi Punya Kitab Judulnya Hijak Sunnah Ini Membukukan Rosam Mushaf Penduduk Madinah Ada Al-Farro Yang pernah Kita bahas Mendapatnya Tentang Makhir Julkuluf Kemarin Punya Kitab Namanya Iktilaf Ahlil Kufah Wah Basrah Washam Film Masahif Perbedaan Orang Kufah Basrah Dan Syam Atau Damaskus Di Dalam Masahif Mereka Termasuk Disebut Syekh Dua Syekh Besar Dalam Masah Rosam Itu Adalah Abu Amr Adani Al-Andalusi Di Andalus Punya kitab Namanya Al-Muk Disini ada Ustazah Medan Hadir Nah Al-Mukni Inilah Rujukan Quran Standar Usmani Indonesia Ada Ada Ustazah Medan 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 Bisa Bisa Baka tulisan Arab Kan Beliau Medan Kalau Enggak Pake ABCDFG Gitu Nah Beliau Yang Sudah Belajar Rosam Rosam Dengan Saya Gara-Gara Beliau Skripsinya Mengangkat Rosam Usmani Juga Nah Jadi Nanti Tolong Jabri Beliau Minta kitab Al-Mukni Supaya Dishare Kemana Ke Grup Ya Beliau Sudah Ada Kitabnya PDS Al-Mukni 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 Kalau Mau Mendalami Itu Kalau Enggak Salah 800 Halaman Kalau Enggak Salah Sama Kitab Kalau Ini Langsung Rosam Betul-betul Ya Ada Mugodimah Sejarah Am-Mukodimah Dan Seterusnya Nah Ini Kitab Rujukannya Ulama Indonesia Singkat cerita Begitu Ya Di dalam Menentukan Tulisan Musaf Rosam Usmani Untuk Musaf Indonesia Baik Nah Abu Amrad Dhani punya Murid Namanya Abu Daud Ya Ini punya Kitab Judulnya Tanzil Suleman Ibn Najah Ibn Najah Nah Ini punya Kitab Tanzil Nah Inilah Yang dijadikan Rujukan Percetakan Al-Quran Saudi Arabia Di Medina Mesir Maroko Syria Dan Lain-lain Ya Dengan catatan Dua perawi Rasul Masmani Abu Amrad Dan Abu Dawud Ini Popware Dengan sebutan As-Sheikhon Jadi kalau disebutkan Sheikhon Dua sheikh besar Dalam Rasul Masmani Adalah Imam Abu Dawud Imam Abu Amr Adani Oke lanjut Ada juga Kitab Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Muradi Al-Andalusi Al-Balansi Punya kitab Al-Munsif Itu juga Imam Imam Shatibi Punya kitab Namanya Al-Aqilah Al-Aqilah Al-Trop Ini juga Karya Imam Shatibi Dalam Rasul Masmani Isinya Baid-baid Syair Beliau ahli Syair Ya beliau Ahli Syair Imam Shatibi Itu mantep Sekali Kalau Kita ingat Quantum Teaching Ada ya Istilahnya Nah zaman dulu Mengajarkan Sesuatu Dengan sangat Cepat Itu pakai Syair Makanya Kira Sabah Kenapa sampai populer Gara-gara Syairnya Imam Shatibi Termasuk dalam kitab Al-Aqilah Ini Syair Tentang Rasul Usmani Ya Nah Rasul Usmani Ini Al-Aqilah Ini Ngutip Mana Dari Ratusan Halaman Tadi Itu Disingkat Al-Mukni Disingkat oleh Imam Shatibi Dalam Al-Aqilah Oke Lanjut Ada Abu Abdillah Muhammad Bin Ibrahim Al-Umami Ashuraishi Ya Panggilannya Al-Kharaz Ini sering Al-Kharaz Nanti Punya kitab Ya Berbentuk Syair Judulnya Maury Dud-Dom'an Maury Dud-Dom'an Ini juga Syair-syair Jumlahnya 608 Baid Ya Ini Banyak Sekali Diteliti oleh Para Peteliti Dan Diantara Yang memberikan Syarah Adalah Ibrahim Bin Ahmad Al-Margoni Al-Tunisi Namanya Dalil Al-Hayron Nah Inilah Yang sering Dijadikan Rujukan Di Meisur Ya Syekh Ibn Asir Abdul Wahid Bin Ahmad Bin Ali Al-Ansari Ya 1600 1040 Jiriah Ya Ada Kitab Syarah Dari Mauryd Itu Penyempurna Dari Mauryd Namanya Al-Iqlan Bitakmil Mauryd Az-Zam'an Az-Zam'an Maksudnya Ini Kitab Yang sangat Populer Tentang Syarah Al-Mauryd Adalah Taiful Bayan Syekh Ahmad Muhammad Abu Zitihar Ya Seorang Setaf Di Mahat Kiruat Al-Azhar Kairu Jadi Sedekat Dekat Ini Ya Oke Itu Perkembangan Ilmiahnya Lanjut Perkembangan Rasul Musmani Sebagian Besar Musaf Al-Quran Itu Tulisan Tangan Ya Ada Di Dina Islam Ya Timur Baik Timur Tengah Atau Yang Lainnya Sampai Tahun 70-an Ya Mas Saya Nah Itu Sempat Tidak Ditulis Dengan Rosem Usmani Ya Kenapa Karena Orang Nulis Kadang Pake Kiasi Bunyinya Apa Ya Ditulisnya Begitu Kalau Sudah Seperti Itu Maka Bukan Lagi Rosem Usmani Tapi Apa Rosem Kiasi Tadi ya Rosem Kiasi Tau Rosem Kiasi Apa Tadi Yang Ditulis Sesuai Bunyinya Ini ya Kiasi Nah Secara Bukti Ada ya Manuskri Manuskrip Tahun 70-an Itu Ada Bahkan Alhamad Menurutkan Contoh Al-Quran Tulisan Tangan Oleh Ali Bin Hilal Ibnu Al-Bawab Juga Tidak Menggunakan Rosem Usmani Tahun 1000 Mas Kenapa Kok gitu Ustet Maksudnya Kenapa Kok Nulisnya Tidak Karena Beliau Pengen Menulis Hafalannya Tapi Nulis Hafalan Kan Dia Tetep Baca Pak Rosem Usmani Kan Ya Guru-gurunya Bisa Jadi Mengajarkannya Hafalan Oh Hafalan Tanpa Utama Rosem Gitu Maksudnya Gek Zaman Dulu Kur'an Itu Begitu Musaf Itu Jarang Oh Ditalaki Berarti Ditalaki Ya Jadi Musaf Itu Jarang Sekali Ya Hanya Orang-orang Tertentu Yang Menulis Quran Itu Betul-betul Dengan Tangannya Sendiri Itu Sedikit Sekali Ya Orang Belajarnya Gimana Ya Hafalan Sama Ya Baik Lanjut Nah Akhirnya Sekarang Ini Banyak Perhatian Termasuk Dalam Musaf Al-Quran Indonesia Baik Riwayat Hafs Maupun Yang bukan Riwayat Hafs Dicetak Diterbitkan Dengan Tidak Rasul Usmani Maka Kemudian Mbak Risayat Al-Azhar Kiro Ayat Muslim Al-Azhar Al-Azhar Muslim Tukang Teguh Kepala Rasul Usmani Lil Mushaf Shari Di dalam Menjaga Dan Menghindari Penyelenggan Ya Tahun 1971 Nah Maka Muncul Kemudian Setu Dikiro Ad Dikairo Ada Ad Alhamdulillah Beberapa Banyak Peminat Yang Berguru Khusus Tentang Quran Termasuk Rasul Musmani Itu adalah Geva Toning Nah Sebaliknya Di Indonesia Kondisinya Mengkhawatirkan Ya Bahkan Terabaikan Ya Jarang Sekali Lembaga Formal Dan Non Formal Termasuk Sebesantren Yang Ada Kajian Keilmuan Tentang Rosum Usmani Ya Dan Anehnya Sebagian Orang Awam Mengira Ya Rosum Usmani Adalah Bagian Dari Ilmu Seni Kaligrafi Ya Yang Kita Tahu Apa Namanya Khot Kalau ilmu Khot Apa Josata Terus Apa Lagi Kufi Terus Nah Dikiranya Usmani Itu Jenis-jenis Kayak Gitu Padahal Berbeda Untuk Ilmu Rosum Dan Giroad Lebih Berkembang Saat Ini Lebih Berkembang Di Mesir Atau Di Saudi Di Mesir Cukup Lumayan Di Saudi Juga Sudah Mulai Lumayan Tapi Terbatas Sekali Belum Booming Ya Yang Booming Baru Kiroad Ya Padahal Menurut Alimah Miljajari Idwajibun Alaihimu Muhattamu Komles Suruh Iawalan Ayya'namu Mahalijal Khurufi Wasifatil Yalfidhu Biassafil Mughati Mukharidit Tajwid Wal Mawakifi Wamalladzi Rusimafil Masahifina Ya Di antara Empat Rukun Di dalam Mempelajari Quran Itu adalah Apa Wamalladzi Rusimafil Masahifi Harusnya Kita Punya Keilmuan Di bidang Rosum Usmani Empat Pilar Salah Satunya Ilmu Rasul Usmani Nah Kalau Kayi Pengen Banget Sebenarnya Supaya Ilmu Quran Itu Dipelajari Betul Betul Ya Di Dalam Perguruan Tinggi Ya Kalau Enggak Ada Khawatir Ilmu Rasul Usmani Semakin Terpuruk Makanya Kita Berusaha Ini Mengikuti Nasihat Arahan Dari Keifat Supaya Rasul Usmani Bisa Dipelajari Lebih Mendalam Sampai Sini Pertanyaan Silahkan Kayi Sendiri Punya Pesantren Khusus Untuk Itu Kan Ya Di Iki Itu Darul Hikmah 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 Itu Hizim Hizim Pesantren Itu Itu Khusus Pelajar Usman Usmani Bukannya Ilmu Rasul Kira Masih Dipelajari Tapi Jarang Yang Mau Perdalam Kader Sedikit Sekali Dibanding Fakultas Syariah Ya Lanjut Pengadaan Musaf Dengan Mesin Cetak Nah Ini Ya Sebelum Ditemukan Mesin Cetak Kur'an Itu Diperbanyak Dari Musaf Usmania Dengan Tulisan Tangan Dan Ini Terus Menerus Sampai Abad Ke 16 Masai Ini Ada Feedback Ini Kayaknya Bisa Dikondisikan Cek Cek Nanti Kalau ada Pertanyaan Boleh Dinyalakan Kembali Jadi Tulisan Kur'an Ini Selalu Dengan Tangan Sampai Abad 16 Masai Nah Baru Muncul Percetakan Di Eropa Itu Mulai Muncul Mesin Mesin Cetak Maka Al-Quran Mulai Dicetak Oleh Siapa Mesin Mesin Dari Eropa Tersebut Ya Orang-orang Eropa Banyak Yang Mulai Tertarik Dengan Islam Mereka Mulai Wah Ini Ada Kur'an Mereka Kemudian Mencetak Tersebut Ada yang Mempelajarinya Karena Itu Peninggalan Sejarah Mereka Menyebutnya Dan Yang Pertama Kali Mencetak Itu Di Venice Dan Di Basel Di Mana Ini Jerman Dan Rusia Bahkan Bahkan Tahun 1110 Hijriah Pendeta Italia Ludo Sivisi Maraki Di Poudou Perancis Berhasil Mencun Suatu Tekst Kur'an Berdasarkan Rujukan Sejumlah Manuskrip Disertai Terjemahannya Dalam Bahasa Latin Yang Cermat Diberitakan Untuk Itu Mempelajari Kur'an Dan Tafsir Selama Kurang Lebih 40 Tahun Pendeta Orang Kapil 40 Tahun Belajar Rasul Usmani Baca Tafsir Dan Naskahnya Tidak Ada Tanda Bacanya Telah Dilengkapi Denk Telah Dilengkapi Dengan Tanda Baca Dan Tanda Bacanya Itu Mengikut Polanya Al-Khalil Bin Ahmad Al-Faroidi Dan Al-Mashrik Ya Fatkah Sudah Berbentuknya Alif Miring Di atas Huruf Tomas Sudah Wau Kecil Kastrah Berbentuk Fatkah Kemudian Tanwin Berupa Dobel Sukun Berupa Bulatan Kecil Berlubang Di Tengahnya Tanda Silah Pada Hamzah Wasil Berbentuk Kepala Sat Tasdid Berbentuk Kepala Terurusin Tanpa Titik Dan Hamzah Kotak Berbentuk Kepala Huruf Ain Hasil Persebut Sementara Itu Tidak Mempengaruh Dan Belum Tersebar Ke Dunia Islam Kenapa Karena Percetakan Dianggap Beda Nah Mulailah Sekitar 1202 Hijriah Di St. Petersburg Dan juga Di Koswan Rusia Mulai Dibikin Percetakan Quran Yang Mulai Mau Peduli Adalah Iran Gazan Teheran Kemudian Dicetak Dalam Memukuran Besar Ada Terjemah Mulai Dibolehkan Di Istanbul Tapi Di Lesbik Dan Kerajaan Islam Di India Mogul 12 94 Hijriah Mesir Juga Mulai Banyak Negeri Timur Juga Mulai Ada Yang Mencetak Musaf Semuanya Bersaing Berlomba Lomba Mana Yang Paling Bagus Paling Indah Ada Formas Yang Beda Sayangnya Tidak Mengikuti Kaedah Rasul Usmani Sebagai Menazaman Khalifah Usman Bin Afan Dan Itu Berlangsung Lama Pakai Kaedah Apa Rasul Imlai Pakai Bahasa Arab Maksudnya Lugoh 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 Pernah Tahu Musaf Bahriyah Coba cari Musaf Bahriyah Yang Itu Ada Contohnya Itu Tinggal Kenangan Jadi Barang Antik Kenapa Disebut Musaf Bahriyah Itu kan Musaf Untuk Tentara Angkatan Lautnya Turki Yang Paling Sering Keliling Dunia Kan Dulu Angkatan Laut Kan Nah Mereka Dibekali Musaf Tersebarlah Ke beberapa Negeri Termasuk Ke Indonesia Dan Pak Kye Fatoni Termasuk Yang Menghafal Quran Menggunakan Musaf Bahriyah Belum Rasul Usmani Rasul Rasul Kenapa Lawas Banget Jaman Dulu Banget Yang G Itu Ada Musaf Sudah Syukur Banget Beliau Bahkan Kalau Robek Itu Rasanya Kehilangan Intan Permata Rasanya Kalau Yang Ditulis Sama Kiai Soleh Darat Itu Kan Ada Di Jogja Itu Tadi Omadakwah Dalam Museum Kalau Pengen Tahu Musaf Yang Pernah Ditulis Kyai Indonesia Indonesia Bisa Ke Baitul Quran Taman Mini Itu Ada Yang Gede Maupun Yang Kecil Ini Virtual Tapi Gak Bisa Kesana Lewat Zoom Ada Programnya Lewat Zoom Boleh Sekali Kali Meliti Kesana Nah Kemudian Muncullah Lajnah Di Al-Azhar Ya Ada Syih Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini Atau Jumut Al-Haddad Syih Mustafa Anani Ahmad Al-Husaini Meneliti Rosem Dan Tanda Baca Bikin Panitia Seterusnya Kemudian Al-Quran Mulai Ditulis Berdasar Rasu Musmani Dengan Tobetnya Sesuai Riwayah Hafs bin Suleyman Al-Qufi Ini Mulai Pergerakan Kemudian Ditentukan Mana Makiah Madaniah Kemudian Ditentukan Setiap Ayat-ayatnya Nomor Ayatnya Tanda-tanda Jujusnya Rubuk-rubuknya Secedahnya Sak Satahnya Kemudian Membuat Wakof Berupa Wakof Enam Wakof Lazim Wakof Yang Dilarang Wakof Wakof Cais Fasal Aula Dan Wakof Aula Dan Dari Lazimah tersebut Tersebar Luas Sampai Ke Dunia Islam Termasuk Musaf Al-Kharumain Dari Saudi Arabia Menggunakan Hasil Dari Tim Panitia Lazimah Al-Asr Tersebut Termasuk Indonesia Tulunya Walaupun Sudah Ada Mesin Cetak Yang Terbaik Tulisan Quran Itu Tulisan Tangan Berkahnya Makanya Saya Diminta Untuk Bikin Pesantren Yang Santrinya Itu Wajib Nulis Quran Itu Nanti Lulus Lulus Dari Pesantren Punya Musaf Hasil Tulisan Sendiri Kertasnya Juga Kalau Perlu Hasil Dari Nanem Pohonnya Sendiri Kemudian Kayak Gitu Mudah Mudah Nanti Tercapai Baik Lanjut Nah Indonesia Pertama Kali Dapat Quran Itu Dari Mana Coba Kalau Ketapa Kiai Dari Penjajah Jepang Untuk Merayu Umat Islam Indonesia Sebelum Merdeka Terus Ketika Merdeka Dibentulah Depak Depak Inilah Yang bertanggung jawab Sebagai Lebak Resmi Mulai Bertanggung jawab Membuat Lajenah Pentas Gih Musaf Al-Quran Salah Satu Tokohnya Adalah Ke Esen Sakro Dan Ke Fatonim Nah Awalnya Cuman Ngambil Dari Luar Aja Halo Halo Tes 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 Terima kasih. 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 Nah, dobet itu artinya diungkapkan oleh Abu Amr Adhani wasyaklu aslu dobtu. Syakl itu aslinya adalah dobet. Syakl selamat menikmati 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 lanjut ya ilmu tawabat saya pakai Wifi HP baik ilmu tawabat itu tanda baca ya sejarah pembentukannya dulu sudah ada ya tanda baca titik-titik itu ada dan kalau kita membaca kitab suci kok sampai salah itu aib ya makanya perlu apa perlu tanda baca ya oke di zaman sahabat ya memberi tanda baca ini jadi masalah yang agak serius ya bahkan mereka mengharamkan ya kenapa diharamkan karena dikhawatirkan ya mencoret-coret Quran jadi zaman sahabat ibn Mas'ud dan yang lain itu membuat titik-titik di Musaf itu gak boleh kira-kira kalau sekarang kita nih punya Musaf kita coret-coret boleh gak hukumnya boleh sembarangan menandainya sampai sampai kayak lapos gitu loh titik-titikin gitu loh Ustaz apa sih ini singkat cerita ya jawabannya adalah tidak boleh haram hukumnya membuat coretan di Musaf Al-Quran yang tidak ada kaitan dengan Quran misalnya nulis nomor HP di Musaf itu haram misalnya nulis utang utang saya sekian di Al-Quran bon saya sekian itu haram ya jadi harus dijaga ya misalnya nulis I love you di Al-Quran dikasih ke orang nah itu gak boleh ya jadi harus ya kalau misalnya kita sedang mendengarkan tadabur tapi langsung dari sedang seperti talaki dengan tadabur gitu kita buat catatan-catatan disitu boleh tidak kalau ada kaitannya dengan Quran boleh tapi kalau curhatan hati gak boleh ya oke ya loh ini harus jelas ya iya siap siap jadi gak boleh kalau tidak ada kaitannya dengan Quran ya bahkan sahabat Nabi S.A.S. dulu gak boleh ya pemasangan stiker itu biasa untuk orang-orang kematian bukan Ustaz sama di sampulnya atau di dalamnya biasa di di lembar pertama ya kalau sampulnya ya itu hiasan lah ya atau keperluan apa untuk penanda ini apa gitu kan tapi sebaiknya harusnya Quran itu supaya dihormati gitu loh ya jadi usahakan musah Quran itu jangan sampai ditempeli sesuatu yang menjadikan Quran jadi jadi rendah jadi disepelekan nah gitu oke jadi kalau ada kaitannya dengan Quran untuk semakin memulakan Quran ya itu insya Allah gak apa-apa ya baik lanjut pertumbuhan pembelian tanda baca jadi awal mula gak boleh ya tanda baca itu gak boleh bahkan sampai pertengahan abad 1 Hijriah ya semua kalangan umat pemuka agama bisa biasanya ya atau tokoh agama waktu itu melarang membuat coretan dalam Al-Quran dan gak ada yang berani gitu ya nah setelah itu ya generasi tabiin mulailah ada ya kalau yang melarang tadi Abdullah bin Mas'ud Dasan Al-Basri Ibn Sirin Ibrahim Al-Nafai ya itu gak boleh bahkan fatwanya itu diikutip oleh Imam Ad-Dani jaridul Quran wala tuhallituhu bisyai'in wafiriwayatin wala tuhallituhu bihi wala tuhallituhu bihi malaysamin ya kosongkan Quran jangan ngasih tambahan apapun yang bukan bagian dari Quran jadi gak boleh ya nah kemudian beberapa pendapat ya misalnya pendapat Ibrahim Al-Nafai jaridul Quran maksudnya gak boleh ada titik Imam Abu Ubaid mempertegas ya yang dimaksud adalah khawatir anggapan bahwa titik itu bagian dari Al-Quran nah ya kan kita kemarin tadi sepakat Rasul Usmani itu apa tau kifi ya kalau titik tau kifi bukan 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 kalau sukun bukan bukan Indonesia dikasih sukun wow yakmat Timur Tengah gak dikasih sukun boleh gak boleh ya kalau menuntut sahabat gak boleh ya tetap ya tetapi menurut ulama-ulama kesini-sini ini boleh berhubungan sama Quran kan itu berarti berhubungan gabungan untuk mempermudahan nah kita lanjut ya nah Imam Suyuti punya dua hal pertama tidak mencampurin dengan bacaan lain maksudnya begitu yang kedua tidak membukakan sesuatu pun ya seperti titik sepuluh dan seterusnya itu juga gak boleh dulunya nah keadaan berubah ya fikir mulai bergeser dan Islam begitu ya Islam itu fatwa di masa lalu bisa jadi berubah di masa depan ya al-hukum ya 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 hukum itu sesuai dengan ilatnya ya waktu itu orang gak pakai titik gak pakai itu bisa baca hari ini Allah ada titik ada fathaka salah-salah ya gimana kalau gak ada titik ini bahaya sekali ya makanya kemudian ya Imam Al-Auza'i diantaranya membolehkan ya bahkan itu adalah ijam ya cahaya bagi Al-Quran sehingga setelah itu muncullah apa titik-titik dan juga fathah kasroh domah dan seterusnya baik kita mulai titik sebagai tanda baca ya jadi dulu tanda baca itu berupa titik-titik fathah di atas kasroh di bawah domah di tengah titik-titik ya diplopornya oleh siapa Abu Lawas Al-Sawad Al-Dualia Al-Fan itu domah bukannya di atas marfu ya fathah nasab di tengah ya dulu fathah di atas menandakan titik bulat satu di atas menandakan fathah titik satu di bawah menandakan kasroh titik di depan menunjukkan domah kalau titiknya dobel namanya tanwin itu pelopornya siapa Abu Aswad Ad-Dualia yang pertama membuat titik di Al-Quran itu adalah Abu Aswad Ad-Dualia gurunya imam siapa imam nasir bin asim al-laithi jadi Abu Aswad ini adalah gurunya nasir bin asim al-laithi yang bikin alih bakta dan seterusnya di masa Muawiyah di masa Abdul Malik bin Marwan pada masa Muawiyah masih ada sahabat-sahabat Ibn Mas'ud masih hidup haram tidak boleh titik-titikan oke lanjut setelah titik maka muncullah pembeda huruf disebut Nukat Al-Ijam ada seleksi itu jadi Abu Aswad Ad-Dualia itu hanya menandakan perkata di ujung kata itu doma kasro fathah untuk menentukan irop bukan memberikan titik semua huruf bukan nah baru muridnya lah yang namanya siapa nasir bin asim al-laithi mulai bikin apa bak titik satu di bawah tak titik dua di atas tak titik tiga di atas jim ha dan seterusnya itu itu dimulai oleh siapa nasir bin asim al-laithi ini disitu ada peran Al-Hajjad bin Yusuf as-sakofi termasuk yang bikin apa ruku termasuk yang bikin seperempat juz rumbu dan seterusnya itu adalah Al-Hajjad bin Yusuf as-sakofi acuannya bagaimana bak tak tak non dan ya itu kan sama ya bak dan non masing-masing diberi titik satu satu bawah satunya atas ya kemudian tak ya bedanya kalau tak di bawah ya eh maaf tak di atas titik dua ya titik dua di bawah seperti hari inilah ya cim kakho juga sama ya dal dal juga sama bentuknya kemudian ro zai juga sama bedanya ada titiknya sin sin juga sama sod nah untuk tok vok sod vod itu semuanya sama awalnya ya kemudian dikasih ke bawah untuk sod dengan vod tok voknya dikasih alif ya termasuk huruf vok dan kof itu sama ya bedanya vok titik satu kof titik dua kecuali musah maroko ya vok gak ada titik kof titik satu ya lanjut kavlamim ini gak ada bedanya apa gak ada samanya kan dibiarkan kavlam dan huruf vok awalnya sama dengan kof ya tapi tidak dikasih titik huruf ha karena gak sama dengan yang lain gak usah titik nah clear nah setelah itu muncullah al-imam khalil bin ahmad al-farohidi beliau yang membuat apa membuat hamzah terus punya murid siapa namanya yang ahli nahu si bawai seterusnya nah clear ya sampai situ puncanya adalah al-imam khalil bin ahmad al-farohidi terus ditambahin lagi ya tanda sukun tanda tasdid ya maka lingkup dari ilmu dobet ini meliputi apa harokat fathah kasro domah itu dobet tanwin dan un mati ya kalau tanwin kan tarkib an berarti fathah dobel in kasro dobel un domah dobel kalau Indonesia pakai domah kebalik ya tanda sukun ya itu diambil dari kata khofif sehingga kepala khok tanda tasdid itu diambil dari syadid pakai sin tapi titiknya dihilangkan ya tanda panjang mat kalau ada tanda kayak alis gitu mat wajib munfasil wajib muntasil ataupun jais munfasil mat lazim itu dikasih tanda alis ya termasuk hamzah itu diambil dari kepala a'in kalau tanda tashil ya itu titik yang dipakai oleh abul asad ad-wadi hamzah tadi pendapat siapa imam khalil bin ahmad al-farohidi hamzah wasol kepala sod tanda ikhtilas tanda ismam tanda imalah titik terus tanda huruf yang dibuang ya ada sifar-sifar juga itu penyempurnaan ya ada tanda siadah nah dari gagasan imam khalil bin ahmad al-farohidi itu muncul kesimpulan fatha adalah huruf alif yang terbentang ya sedang ukurannya di atas huruf kasro adalah huruf yak kepalanya yak aslinya ya terletak di bawah huruf doma itu adalah dari waw dikecilkan sedangkan tanwin adalah fatha digandakan ya kasro digandakan doma digandakan sedangkan tasdir dari kepala sin tanpa titik tanda sukun berupa kepala ho tanda hamzah kotok dari huruf ain karena deket makhrutnya antara hamzah dengan ain tanda hamzah wasol diambil dari kepala sod ini pendapat al-imam khalil bin ahmad al-farohidi yang dipakai sampai hari ini tahmir lanjut ulama dobet siapa saja pertama tentu adalah abul aswad adwali yang bikin titik-titik tadi selanjutnya ya muncul imam khalil bin ahmad al-farohidi tadi yang berpendapat tadi terus muncul imam abu amr adhani ya abu amr adhani ini gurunya imam abu dawud as-sulaiman ya termasuk abu dawud juga ahli ahli dobet ya kairayanya usul dobet wa kaifayatu ala jihad al-ikhtisar ada imam abu abdillah bin muhammad bin ba'aswi raih al-kharas punya kitab mauriz mauriz zama'an tadi memun al-fahar adhura al-jah al-jaliyah dalam bait-bait yang membahas rasmid dan dobet ada aliat dibagi punya kitab Samir At-Tolibin Firasmin Wadabtil Kitabil Mubin. Itu ulama-ulama Mbobat. Nah, perkembangannya untuk musaf standar Usmani Indonesia ada 140 surat 30 juz ya. 4 ribu, 1 hisif terdapat 4 ribu dan ada 626.236 halaman. Ini hasil Muker tahun 1974. Hasil Rasul Usmani ditetapkan tahun Rapat Kerja 1972. Kemudian diangkat lagi di Forum Lebih Tinggi Nasional 1974. Kemudian dihadiri oleh para ulama dan kiai yang mumpuni dalam sepakati keharusan Musaf Al-Quran dengan Rasul Usmani. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, sejarah Musaf Indonesia itu diambil dari Al-Quran Bombay. Jadi, Quran Indonesia itu awalnya dari Quran Bombay. Nah, harukatnya gimana? Harukatnya itu komparasi semua Quran di seluruh dunia. Ya, dipilih lah. Kalau apa, Bombay mana nih Ustaz? Bombay India. India? India. Iya, orang Bombay. Tapi pernah lihat loh, kayak apa sih Quran Bombay. Ingat ya, India itu pernah menjadi kerajaan Islam besar loh. Yang Mughol. Iya, kerajaan Mughol. Kalau nggak salah sekarang ada sinetronnya ya, yang akbar-akbar itu. Ya, Ustaz. Ya, saya pernah diceritain, saya nggak tahu apa kayak gimana ya. Katanya mengangkat Islam, tapi nggak benar katanya gitu. Ayo, Ibu-Ibu biasanya yang biasanya suka nonton drama-drama itu katanya. Ya, dimanipulasi Ustaz. Biasalah sinetron. Ceritahu, ceritahu. Aslinya nggak begitu membolak-balikan fakta, menjelek-jelekkan Islam. Oh, Alhamdulillah ya. Padahal kalau ditulusuri itu kisah luar biasa ya. Dinasti Mughol itu mempersatukan seluruh India dengan Islam. Salah satu karyanya ya, Taj Mahal itu termasuk warisan dinasti Mughol. Oke, lanjut. Singkat cerita, Mukher tahun 1976. Dibuat kesimpulan harokatnya begini-begini ya. Apa saja pertama Ibu Gom, baik di Gunah maupun Bila Gunah. Ibu Gomimi, Ibu Gomutama Silen, itu Gomutama Karubin, semuanya pakai tanda tasdid. Nah, ini ya. Jadi itu sudah kesepakatan. Ya, jangan kemudian itu disalahkan. Enggak, ini ijetihat. Ya. Kalau Rosennya, nah itu enggak ijetihat. Lanjut, kalau ikhlap, baik Nun Sukun Tanwin ketemu dengan Bak, ataupun ini tandanya Mem Kecil, terletak setelah Sukun atau Tanwin. Ya, tanpa menghilangkan Sukun dan Tanwin keduanya. Mat wajib, ya, yaitu mat, ada huruf mat ketemu Hamzah, maka tanda, tanda mat, ya, anlis wanita disebutnya. Di sini, mat lazim, ya, mukhafaf maupun musakol kilmi, atau kalimi, mat farki, juga sama, ya, mat lazim, harfi musyabba, itu pakai tanda mat, mat jais, juga sama. Mat silah, kalau ada mat silah, yang terletak di antara dua huruf hidup, ditandai dengan kasroh berdiri, ya, atau kalau dia domah, menjadi domah terbalik. Kemudian sakta, pakai kata-kata, sakta, ayat sajadah, ada tanda-tandanya, khusus, ada 15 tempat, al-imalah, pakai kata-kata imalah, ismam juga pakai ismam, tasil pakai tasil, kemudian tanwin wasol, atau hamzah wasliyah, hamzah yang, hamzah wasol maksudnya, Indonesia, dibiarin, ya, dibiarin, enggak dikasih kepala sod, kemudian sifar mustadir, pakai sifar mustatil, ya, bulat lonjong, berdiri di atas huruf alif, itu pakai, kalau mustadir, bulat sempurna. Nah, itu kesimpulan Musaf Indonesia. Nah, Musaf Timur Tengah, tidak ya, tahun 1949 Masei, dibuatlah Musaf Al-Mukarramah di Medina cetaknya. Padahal, Musaf Medina ini, pakai Quran Kufi, ya, bukan pakai Qurannya, Imam Nafi, ya, tanda bacanya pakai, Imam Khalil bin Ahmad Al-Faroidi, ya, apa saja, Fathah, alif miring di atas huruf, Kasroh, alif miring di bawah huruf, domah, waw kecil, sesudah, di bubukan sesudah huruf, sifir mustadir, di alif, ya, dan waw, sifir mustadil ko'im, ya, ada di alif, kemudian, sukun, dari kepala ho' ada pun, ilhar, dia dipakai, pakai sukun, ya, kalau idhom kamil, pakai tasdid, ya, kalau tidak ada tasdid-nya, berarti idhom nakis, tanda tanwin untung sama Medina itu, kalau tersusunnya itu tarkib, atau rapat, maka idhar, kalau tersusunnya itu miring-miring, tidak lurus, maka idhom nakis atau ikhva. Terus mim kecil juga pakai, bacaan ikhlab ya, kemudian huruf kecil, sohiroh, alif kecil, ada waw kecil, ada yak kecil, itu untuk menuliskan yang secara khot, atau secara rosu musmani, tidak tertulis, tetapi ada bunyinya atau diucapkan. Huruf sin dan so, ya, di atas so ada huruf sin-sin itu, kemudian ada simbol nibroh, atau tanda mat, itu berarti menunjukkan itu bukan mat asli, ya, bukan mat tobi'i, jadi kalau semua mat yang lebih dari dua rokat selalu diberi tanda nibroh, atau tanda mat. Kemudian tanda bulatan hitam untuk imalah, islam, dan tashil. Kepala sod untuk hamzah wasong, huruf sin untuk saktah, tanda-tanda bintang ya, simbol bintang itu untuk hizub atau setengah juz, atau setelah juz ya, dan seperempat dari satu juz. Tanda masjid itu untuk ayat sajadah. Sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah tinggal wakofi, tidak ya? Wakofi tidak, tidak bisa sekarang. Ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, kita bubarkan kajian kita. Ustaz itu yang Roksem Usman yang asli ya, manuskripnya itu. Kotnya pakai kotak-kotak itu ya, kayak... Itu pakai kotak-kofi ya? Iya, kotak-kofi ya. Kenapa kamu pakai kotak itu, Sudah? Itu kan... Kenapa pengaruh kufah itu kuat? Maksud saya gitu. Iya, karena kota-kota berpendidikan pada waktu itu kufah. Di Irak ya? Babilonia awal-awal kenapa? Termasuk peninggalan Babilonia. Baik, ada lagi? Karena orang Arab enggak ada yang punya sejarah tulisan ya. Yang ada itu Persia. Di antara Persia yang paling maju adalah Irak. Irak masuk Persia tahu dulu itu. Enggih. Terus, kalau orang Arab sekarang disuruh baca itu bisa enggak? Ya, kalau enggak belajar enggak bisa. Butuh berapa ilmu alat, Ustaz, untuk bisa baca itu? Ilmu alat untuk baca, hot. Ini untuk baca apa? Krosemusman yang asli. Enggak ada titiknya, enggak ada tanda baca. Saya belum pernah dapat penjelasan ilmu alatnya ya. Walau alam bisawab. Itu butuh apa ya? Butuh feeling. Butuh feeling berdasarkan kebiasaan. Jadi meneliti terus. Kalau apa namanya tadi, yang saya bilang tadi. Sodok, tok, gok itu sama dulu kan. Kemudian nun dengan bak, dengan tak tak itu sama. Ya kan? Jim Khamal. Terus, Waw. Fak. Itu juga ambil. Kayak feeling-feelingan gitu. Jadi, satu bentuk itu, ini bisa dibaca apa saja ini. Jadi, kita main feeling. Tapi kita tahu. Ini bentuknya begini, ini ada beberapa kemungkinan. Berarti tetap butuh ilmu alat sebenarnya. Ya. Yang penting keadaan dasarnya tadi itu tahu ya kan. Setelah itu praktek. Setelah itu, kita hafal, kalau hafal Quran gitu kan. Ini gini-gini, pasti bacanya gini. Ini sedikit cerita ini. Ilmu alat ya, dari nahu sorofnya, terus balagohnya, ya macem-macem. Tetapi, kalau yang saya sejauh kami pahami, ya sependek pengalaman kami, kalau kita sudah hafal Quran, terus kita dikasih ilmu dasarnya bahwasannya satu huruf itu kemungkinannya apa saja, terus disambung-sambung, nanti ketemu. Oh, ini ayat kursi, gitu ya. Oh, ini surah al-fatihah, gitu ya. Oh, ini surah an-nas, gitu. Jadi, itu semacam kode-kode saja. Nanti kita bisa baca. Oh, ini bacanya. Ula alam besor. Baik. Udah lagi? Monggo, silakan. Ini kan, saya melihat Quran Indonesia sama Quran Madinah, ya kan, Ustaz? Oke. Nah, di surah at-taubah itu ada ini, ianya, bahasa Indonesia, apa, ianya, Quran Indonesia itu bertitik. Nah, kalau di Madinah kan tidak bertitik, ya Ustaz? Nah, tapi nanti pas ada ianya kayak di Iza, Nasita, itu ianya bertitik. Quran Madinah, kalau Quran Indonesia juga bertitik. Jadi, Quran Indonesia ini semuanya bertitik ianya. Nah, kalau Quran Madinah ada yang bertitik, ada yang enggak. Apakah beda ya, Ustaz, ya? Cara bacanya. Secara baca sama. Secara tanda baca memang beda. Kebijakannya beda, Ustaz, Pak. Kebijakan cara bacanya atau cara nulisnya? Cara mengisi tanda baca. Tapi kalau penyebutannya sama, ya? Cara bacanya sama. Rewet host, Riksa Tibia sama, persis, enggak ada beda. Jadi, walaupun tidak bertitik di Quran Madinah, ini tetap, ini adalah, ya, seperti di Quran Indonesia. Oke. Ya, sukun. Sebelumnya, Kasro. Detailnya nanti belajar rosem, ya. Ini baru mukodimah sekilas saja, biar tahulah, gitu kan. Detailnya nanti kasus ini kok begini, ini kok begini, ya. Itu diilmu rosem, ya. Dan itu, enggak sebentar. Ada lagi? Silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan dulu. Sudah 21.30. Nanti kita lanjut ke kesempatan berikutnya, ya. Bisa didetailkan lagi pertanyaan-pertanyaan sebelum belajar bisa dikumpulkan supaya kita bisa jadi bahasan, ya. Supaya kita bisa belajar bersama. Hari ini kita cukupkan dulu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.